PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA Di era digital itu bertujuan untuk memberikan pembekalan sekaligus meningkatkan kapasitas para wisudawan agar lebih adaptif terhadap pemanfaatan teknologi digital. Salah seorang narasumber Sutoto, Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distrikpora Kabupaten Pandeglang, mengapresiasi seminar akademik yang dikelar Universitas Terbuka Sera. Menurutnya seminar tersebut dapat membuka wawasan kepada mahasiswa maupun alumni UT Serang terkait peluang-peluang lapangan kerja di Provinsi Bantan. Biasa bahwa seminar akademik ini memantik untuk alumni-alumni UT bahwa ada peluang untuk menjadi SDM yang handal dan profesional dengan perluasan lapangan kerja di Provinsi Bantan. Sementara universitas yang sudah masuk ke daerah-daerah memang UT dinilai lebih fleksibel karena UT mampu mengembangkan sistem pembelajaran yang secara terbuka baik itu dengan hibrid maupun dengan blended. Sementara Direktur Universitas Terbuka Sera, Maman Rumanta, seminar akademik yang dikelar UT Serang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membekali para wisudawan tentang pentingnya penguatan SDM yang adaptif dalam perkembangan era digital. Maman menambahkan hal tersebut juga sejalan kebijakan di masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo yang memang fokus pada pengembangan SDM unggul, terlebih dengan berbagai progres pembangunan nasional yang difokuskan di Provinsi Bantan. Kuliah selama minimal 4 tahun ya, ada 4 tahun mungkin, itu akan mendapatkan ilmu barangkali belum didapat dari semasa kuliahnya. Kita berikan mereka itu pencerahan atau pemberian wawasan yang lebih luas, terutama dalam hari ini kita kaitkan dengan pendidikan di era digital untuk peningkatan SDM di Provinsi Bantan. Era kedua Presiden Joko Widodo ini juga mencanangkan peningkatan SDM setelah era pertama peningkatan infrastruktur ya. Kemudian juga Provinsi Bantan itu sekarang ini sedang berkembang begitu besar. Industri banyak, kemudian tadi dikatakan bahwa setelah adanya tol yang sampai nantinya ke Panimbang itu akan tumbuh industri-industri baru. Paling tidak di Pandeglang saja itu ada 5 kecamatan yang nanti menjadi sentra-sentra industri yang barangkali itu juga perlu diisi oleh orang-orang yang kompeten nantinya gitu ya. Maman berharap dengan kemudahan akses pendidikan yang disiapkan oleh Universitas Terbuka Serang, mampu memberikan pemberataan akses pendidikan bagi masyarakat Bantan yang berdampak pada peningkatan angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi di Provinsi Bantan.